Intro Kenalkan nama saya Rodi Makbur Biasa teman-teman temanggil aku Rodi Aktifitas aku adalah seorang pelukis Kalau karya aku condong ke aliran realis Dulunya aku normal Seperti orang pada umumnya gitu kan Aku terlalu normal, bisa jalan kayak gitu Dan dengan pas saat kondisi tertentu Aku mengalami kecelakaan Kecelakaan usia 14 tahun Kalau nggak salah tahun 2003 atau tahun 2004 Tulang belakang patah, tangan patah Kepala agak retak dikit untungnya Alhamdulillah banget aku nggak sampai gagal otak gitu Walaupun sempat apnesia Saat itu, wah kukup berat banget ujian ini kayak gitu Kenapa aku nggak mati aja dulu saat kecelakaan gitu kan Nah saat itulah punya keinginan untuk bunuh diri Tapi Niat itu ternyata sulit untuk direalisasikan Karena Belagu banget sih ya aku mau bunuh diri Ambil minum aja harus diambilin gitu Mau bunuh diri gitu kan Mau bunuh diri dengan cara apa gitu kan Hikmah itu tuh aku baru dapat setelah aku beberapa tahun Menjalani episode-episode seperti ini gitu kan Kenapa aku bisa secepat itu menerima Dua tahun itu aku bisa berdamai dan bangkit seketika Yang bisa aku perbaiki saat itu adalah mindset aku Pola pikir aku Karena yang membuat kita tersiksa Itu sebetulnya bukan fisik yang kita merasakan sakit Tulang patah kayak gitu Bukan yang membuat kita tersiksa adalah Kita nggak mampu menerima itu gitu Jadi aku mengkaji tausia Baik itu di televisi Di radio gitu kan Dan untung banget kita tuh di radio juga membahas tentang parenting Nah parenting itu kan berhubungan tentang ilmu psikologi juga Banyak banget aku dapat ilmu gitu Untuk gimana cara anak bisa menemukan potensi-potensi gitu Nah dari belajar itu aku dapat Oh aku dari kecil kan suka menggambar kayak gitu kan Nah dari situ aku wah yaudah Kayak aku kekuatannya digambar gitu Melukis gitu Nah aku berulang untuk mencoba untuk lukis kayak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!